Aku lihat sagunya aja, Uda Nichib rasanya, kayak rasa apa ya? Ini kayak rem, kayak gitu. Halo, nama saya Yu Jae Hoon. Saya dari step pelatih Timnas Indonesia. Memang, sejak dari kecilnya, main bola terus sama teman-teman di kampung saya ya, maksudnya. Memang dari dulu memang gila bola kayaknya. Dari sejak kecil ya. Mungkin laki-laki biasa. Dan itu pada saat di Korea, betul? Iya, betul. Nah, sekarang papa bisa jelaskan kepada kami, klub pertama sampai dengan terakhir berkarir sebagai pemain, dan sampai dengan saat ini saya menjadi seorang staff Timnas. Itu perjalanannya dari mana ke mana saja, pak? Setelah lulus dari kuliah di Korea, saya langsung masuk tim profesional. Namanya Dijon Citizen K1 ya. Kayak seperti Liga 1 Indonesia gitu. Namanya Dijon Citizen. Habis itu, saya pindah ke Pereshpura. Langsung ke Pereshpura tahun 2010. Kemudian saya sempat pindah ke Bali United tahun 2015. Dan 2016, aku balik lagi ke Pereshpura. Sampai 2017. Kemudian 2018, saya pindah ke Mitra Kukal. Dan 2019, saya pindah lagi ke Barito Putra. Dan 2020, langsung masuk step pelati Timnas Indonesia dengan Coach Sintayong. Oke, masuk ke dalam satu tim kepelatihan bersama Coach Sintayong. Betul. Oke, itu perjalanannya ya. Iya, pasti ada. Soalnya saya hampir tujuh tahun, tujuh musim main di Pereshpura. Dan tiga kali juara di juara Liga di Pereshpura. Jadi pas juara yang tahun 2013 itu paling kenal-kenal. Paling happy ya. Di 2013 itu masih ingat nggak squad-squadnya siapa saja? Iya, tentu saja. Kalau lokal, ada Puasa Losa, Ricardo Salampeci, kayak Tinus Pai, Ian Luis Cabez, Immanuel Wanggai. Kalau permain asing, ada Lim Jun-sik dari Korea juga. Terus ada Ottavio Dutra yang sekarang main di Pereshpura. Iya, ada Jarahan Gangga. Iya, aku masih ingat teman-teman yang lama. Itu teman-temannya ya? Iya. Oke. Sebelumnya teman-teman saya sudah main di, main duluan di Liga Indonesia. Ada namanya Park Chol-Hyung, terus ada Choi Dong-soo, ada Shin, Shin Hyun-jun. Ada beberapa permain Korea sudah main duluan di Liga Indonesia. Jadi mereka yang tawari. Iya, mereka ajak saya main di Liga Indonesia. Akhirnya ya saya mau coba, dan saya ke Indonesia. Oke, mau coba. Tapi kan mungkin pada saat itu, akhirnya kenapa bisa yakin, oh ya sudah saya akan ambil tawaran ke Indonesia. Masih kan butuh keyakinan untuk bisa keluar. Iya, soalnya aku jujur waktu itu, pendaftaran di Korea, pendaftaran permainnya sudah tutup. Jadi saya nggak bisa daftar di Liga Korea. Untuk yang Q1 tadi. Jadi saya harus tunggu empat bulan lagi, baru saya bisa daftar Liga Korea. Iya, aku nggak bisa, nggak mau tunggu empat bulan, buang waktu empat bulan. Akhirnya ya sudah, aku mau coba di Liga Indonesia dulu. Memang pertama aku kesini, ya mungkin aku mau coba satu tahun dulu, kayak gitu. Tapi keputusan, aku masuk 2010, langsung mendapatkan juara. Akhirnya ya aku mau lanjut lagi di Liga Indonesia. Akhirnya kerasan di Indonesia ya? Iya, iya, semakin betah juga di Papua. Di Papua, justru ya. Aku suka papeda. Suka papeda? Iya, makanya nama IG aku masih Pace Yuji. Pace, di depannya ada Pace. Panggilan dari orang-orang Papua. Iya, Pace. Iya, laki-laki kan Pace. Wow, suka papeda kuah kuning berarti ya? Oh, mantap. The best. Iya, kuah kuning. Yang pertama memang nggak bisa makan papeda, soalnya kayak apa ya? Makan waktu itu memang aku nggak tahu kuah kuning ya. Cuma aku lihat sagunya aja. Uda Nichip rasanya kayak rasa apa ya? Ini kayak rem kayak gitu ya? Tapi setelah saya kenal yang kuah kuning. Oh, sedap sekali. Saya sempat pindah ke Mitra Kukar yang di Kalimantan Timur ya? Ya, Kalimantan Timur. Saya cari papeda terus. Setelah saya pindah ke Banjarmasin Baritu Putra. Baru ada. Cari lagi. Gak ada juga. Di sini mana yang jual papeda? Selalu aku kemana-mana selalu cari papeda. Saking rindunya ya? Tapi pada akhirnya menemukan makanan enak selain papeda nggak? Oh, aku senang sekali untuk makan makanan di Indonesia ya. Sepertinya ada sate, terus ada bakso, mie ayam, soto, semua. Coto Makassar. Coto Makassar. The best. Semuanya aku suka. Semuanya suka. Tapi suka pedas? Kalau ada sambal ya kenapa tidak ya? Aku selalu makan sambal. Wow. Soalnya orang Korea suka rasa pedas. Pedas ya. Karena beberapa pemain dari beberapa negara sang against about the spicy of course. Kayak seperti Amerikan Latin atau Eropa mungkin mereka nggak cocok yang spicy-spicy ya. Tapi kayak saya dari Asia, cocok semua. Cocok-cocok semua ya. Oke. Walaupun sekarang Indonesia level 1000, level pedasnya udah. Kalau segitu pedas aku nggak bisa deh. Hanya pedas? Nanti sampai menangis ya. Keluar air mata itu. Pedas yang normal-normal saja ya. Oh, normal saja ya. Oke. Sudah 12 tahun kerja di sepak bola Indonesia. Saya banyak lihat pemain punya kualitas dan kemampuan. Tapi nggak bisa naik, malah dia yang jadi terobat. Terima kasih. Terima kasih.